hai oke guys welcome back to my channel balik lagi bersama saya di what channel seperti biasa di video kali ini saya akan kembali membuatkan sebuah tutorial kepada kalian semua seperti judul video yang ada di atas di video kali ini saya akan membuatkan tutorial cara melakukan penarikan saldo aplikasi toko kripto ke akun neobank kita guys ya Nah jadi bagi kalian yang belum tahu cara melakukan penarikan saldo toko kripto kalian bisa simak dulu video ini dari awal hingga akhir agar nantinya kalian tidak gagal paham dan tentunya bisa melakukan penarikan saldo toko kripto kalian ke bank neo kalian guys ya Nah jadi bagi kalian yang ingin tahu kalian bisa simak video ini dari awal hingga akhir dan jangan skip-skip agar nantinya kalian berhasil melakukan penarikannya guys ya Nah tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke tutorialnya Nah jadi di sini saya mempunyai saldo TRX dan saldo BDR ya ataupun rupiah Nah jadi di video kali ini saya akan coba melakukan penarikan saldo rupiah yang ada di sini Oke pertama sekali di sini langsung aja kalian klik penarikan yang ada di bawah ini guys ya Nah jadi di sini saya menggunakan kamera karena untuk keamanan toko kripto ini tidak bisa direkam layar ya Nah jadi di sini saya menggunakan kamera Nah selanjutnya di sini kalian klik saja penarikan Nah jadi di sini ada untuk mata uang BDR ya karena di sini kita ingin melakukan penarikan rupiah kita langsung klik aja BDR yang ada di sini Nah jadi di sini kita wajib menembahkan akun terlebih dahulu guys Nah jadi di sini saya sudah menembahkan akun saya kalau kalian belum menembahkan kalian bisa langsung klik saja tambah akun yang ada di bawah ini Nah jadi kalau kalian ingin melakukan penarikan keneo bank kalian bisa pilih dulu yang ada di sini Nah di sini kan ada tambahkan bank ya Nah jadi saran saya kalian bisa cari bank permata di sini Nah di sini kalian bisa lihat permata bank ya Nah ini dia kalian klik saja permata seperti ini Nah di sini untuk nomor rekeningnya kita harus ambil dari bank permata terlebih dahulu Nah jadi kita masuk dulu ke dalam aplikasi bank permata guys ya Nah jadi di sini saya akan ajarkan kalian cara mendapatkan nomor rekeningnya Nah jadi kalau kalian sudah berada di bank neo kalian bisa langsung klik saja tambahkan saldo yang ada di bawah ini selanjutnya di sini kalian bisa pilih tabungan neo saja lalu di bawah ini kalian kalian bisa klik lihat metode lain lalu kalian pilih yang pembayaran FA ya Oke selanjutnya di sini kalian bisa cari mata uang permata ataupun bank permata di sini sudah ada ya permata bank kalian klik seperti itu Nah di sini kalian klik saja salin untuk nomor virtual iconnya kita klik salin seperti ini Nah di sini kita sudah salin selanjutnya kita balik lagi ke dalam aplikasi toko kriptonya di sini langsung aja kalian tempel ya Nah di sini kita tempel untuk nomor virtualnya Nah setelah itu kalian bisa langsung klik di bawah ini tambahkan Nah kebetulan di sini saya sudah menambahkan ya kalian bisa lihat di sini Nah ini adalah bank permata Nah jadi di sini kalian bisa lihat ini adalah bank permata guys ya dan di sini kita bisa langsung klik lanjutkan Nah di sini kalian bisa melakukan penarikan ya minimalnya itu adalah 100.000 rupiah Nah saldo saya sekarang adalah 104.000 rupiah di sini kita bisa masukkan 104.000 rupiah seperti ini Oke Nah di sini sudah ada tujuan banknya yaitu bank permata tetapi nanti dia akan masuk ke neobank guys ya Nah jadi untuk minimal penarikan adalah 100.000 rupiah kita klik selesai yang ada di bawah ini Nah di bawah ini kalian bisa lihat ya ada biaya 5.500 yang masuk nanti adalah 98.500 kita klik saja lanjutkan yang ada di bawah ini Oke di sini ada penarikan konfirmasi bank permata kita klik saja konfirmasi Nah jadi di sini kita wajib mengisi verifikasi account guys Nah jadi di sini kita wajib mengirim kode verifikasi ya nanti kode verifikasinya akan dikirim ke email ataupun nomor telepon dan di sini perlu kalian ketahui kalian harus memasukkan kode verifikasi Google Nah jadi sebelumnya kalian harus mempunyai Google autentikasi ya Nah jadi di sini kalian bisa klik yang ini atau kalian download autentikator yang ini Nah jadi autentikator ini nanti akan dikirimkan sebuah kode yang bisa kita masukkan ke dalam aplikasi crypto ya Nah jadi untuk mendapatkan autentikator ini kalian wajib download dari aplikasi Google Play Store ataupun Apple Store kalian Nah sekarang kita balik lagi ke sini di sini saya kirim dulu ke email saya guys dan ke nomor teleponnya Nah setelah itu nanti kita kirim melalui Google autentikator Nah jadi di sini kita sudah mendapatkan dari SMS ya Nah di sini saya sudah dapatkan dari SMS nya kita klik seperti ini Nah di dari SMS nya di sini kita bisa lihat 8 9 6 6 5 7 7 7 7 7 7 ya Nah di sini kita bisa lihat lagi 8 9 6 6 5 7 7 di sini juga saya sudah mendapatkan dari email ya Nah emailnya itu seperti ini 1 6 2 5 7 9 1 6 2 1 6 2 5 7 9 Nah kita cek lagi ya jangan sampai selesai salah oke nah selanjutnya di sini kalian klik saja untuk tempel autentikator ya kita klik tempel seperti ini nah selanjutnya kita klik kirimkan nah disini kode SMS nya salah kita coba lihat 8 9 6 6 7 5 Oh terbalik guys 57 ya seperti ini selanjutnya kita klik kirimkan di bawah ini nah di sini untuk kode autentikatornya salah kita hapus dulu seperti ini nah untuk mendapatkannya di sini kita masuk ke autentikator ya Nah jadi di sini kita harus masuk ke autentikator seperti ini nah di sini ada kode ya kita klik ini kalian bisa langsung salin 1 5 6 8 0 7 1 5 6 1 8 7 setelah itu kita klik kirimkan di bawah ini nah di sini masih salah ya kita coba lihat karena waktunya itu cepat guys nah di sini kita lihat nah di sini kita langsung salin 5 0 2 2 6 3 5 0 2 2 6 3 kita klik kirimkan di bawah ini nah di sini langsung ada permintaan penarikan berhasil ya kita klik di bawah ini ada riwayat penarikan nah selanjutnya di sini ada untuk riwayat penarikan kita tab seperti ini nah di sini kita pilih yang IDR ya karena kita melakukan penarikan IDR nah jadi di sini kalian bisa lihat untuk statusnya itu masih dalam proses ya jadi kita tunggu sampai dia masuk ke neobank kita guys oke setelah menunggu kurang lebih dari 5 menit untuk penarikan kita sudah berhasil ya nah di sini kalian bisa lihat nah sekarang kita bisa langsung cek ke dalam aplikasi neobanknya ya nah jadi di sini kita buka untuk neobanknya kita cek history di bank neo apakah saldonya sudah masuk atau belum nah di sini kita bisa lihat ada history ya nah di sini kita klik history seperti ini nah jadi di sini untuk hari ini tanggal 4 ya nah jadi di sini belum masuk kita bisa tunggu dulu sampai saldonya bertambah ya nah jadi saldo saya sekarang masih 280.000 berarti saldonya belum masuk guys oke di sini saya sudah mendapatkan notifikasi dari aplikasi neobanknya guys ya nah di sini kalian bisa lihat kamu berhasil top up saldo sebesar 98.500 nah jadi kita langsung langsung tab seperti ini ya nah jadi di sini sudah berhasil dibayar ke nomor ataupun ke neobank saya nah jadi ini tepatnya di tanggal 4 guys ya hanya menunggu kurang lebih dari 8 menit penarikan kita langsung masuk nah di sini kita bisa refresh untuk saldonya tadi 280 sekarang kita cek lagi ya nah jadi ini karena masuk dia ke neobanknya ataupun tabungan neonya jadi dia sudah masuk ke sini guys nah jadi seperti itu untuk cara melakukan penarikan saldo toko kripto ke neobank kita guys ya jika video ini bermanfaat jangan lupa untuk di like di share kepada teman-temannya sampai jumpa di next video selanjutnya thank you sub indo by broth3rmax